Intro Hai semuanya kembali lagi di channel portal edukasi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 8 bab 10 Yaitu tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh Materi pertama akan kita mulai dengan beramal soleh Kata amal soleh berasal dari kata amilus Yang artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain Dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh keimanannya tidak ada artinya Seseorang yang beramal soleh tanpa didasari iman yang benar Maka amalnya tidak ada nilainya dihadapan Allah SWT Perhatikan firman Allah berikut ini Yang artinya Sungguh manusia berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Serta saling menasihati untuk kebenaran Dan saling menasihati untuk kesabaran Quran Sulat Al-Asr ayat 2-3 Allah SWT menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian Kecuali yang melakukan empat hal Yaitu beriman kepada Allah SWT Beramal soleh saling menasihati untuk kebenaran Dan saling menasihati untuk kesabaran Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayiah Amal sayiah adalah amal yang mendatangkan mudarat bagi pelakunya maupun orang lain Setiap yang dilakukan akan dinilai dan dipertanggungjawabkan Meskipun sangat kecil Perhatikan ayat berikut ini Yang artinya Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau biji sawi Niscaya dia akan melihat balasannya Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah atau biji sawi Dia akan melihat balasannya Quran Surat Al-Zazalah ayat 7-8 Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat berikut ini Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya Amal soleh dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah SWT Dan amal soleh hendaknya dikerjakan sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis Amal soleh sendiri dibagi menjadi tiga kategori Ada amal soleh terhadap Allah SWT Amal soleh terhadap sesama manusia Dan amal soleh terhadap lingkungan Manfaat dari beramal soleh yaitu Diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah SWT Diberi tambahan petunjuk Diberi kehidupan yang baik dan layak Dihapuskan dosa-dosanya Serta dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat Selanjutnya tentang berbaik sangka Nama lain dari berbaik sangka adalah Husnuzon Lawan dari Husnuzon adalah Souzon Berbaik sangka itu ada tiga macam Yaitu berbaik sangka kepada Allah Berbaik sangka kepada diri sendiri Dan berbaik sangka kepada orang lain Manfaat berbaik sangka yaitu Hidup menjadi tenang dan optimis Yakin bahwa ada hikmah dibalik segala Penderitaan dan kegagalan Membentuk pribadi yang tangguh Menjadikan seseorang teguh pendirian Menjadi seseorang yang kreatif Tidak mudah putus asa Terhindar dari penyesalan Serta selalu senang dan bahagia Atas kebahagiaan orang lain Nah ya mungkin cukup sekian Terima kasih telah menyimak video pembelajaran Jika selesai Semoga bermanfaat kita semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton